Salam sejahtera, nama saya Siti Nurhalisa, saya bersekolah di SMP Negeri Empateng di Makassar, kelas 7A. Ini adalah Siti Nurhalisa. Siswa SMP di Makassar ini tengah bercerita tentang kisah para nabi. Cerita ini diunggah di laman media sosialnya, yang juga sebagai syarat untuk mengikuti lomba. Nurhalisa merupakan peserta lomba yang digelar forum OSIS Sulawesi Selatan. Lomba ini berbeda dari tahun sebelumnya, karena harus dilakukan secara virtual. Peserta lomba mengirimkan video tentang materi lomba yang kemudian dinilai oleh para juri. Langsung secara virtual, kalian lihat videonya di upload melalui sosial media, lalu nanti untuk grand panelnya secara tetap buka langsung. Jadi ada 6 orang per kategori lomba, ada 5 kategori lomba, mereka dihadirkan secara langsung. Tapi tetap di situ, kami wajibkan kepada peserta yang hadir ke Sulawesi Selatan, yang terpilih menjadi kategori-kategori kontestasi yang akan mengikuti grand panel nanti untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Bagi saya sih, terkhusus untuk adik-adik pelajar yang ada di klosok desa, semuanya bisa mengakses ini sejauh, betul-betul didukung oleh jaringan yang memadai. Jadi secara fungsional dapat, hakikat kegiatannya juga dapat, bisa memberikan tantangan yang baru untuk bagaimana mengeksplorasikan potensi yang diberikan oleh teman-teman pemaja. Lomba virtual yang pertama ini memiliki 5 kategori, yakni lomba asan, lomba musabakoh tilawatil quran atau MTQ, lomba membaca cerita kisah nabi, lomba menulis kaligrafi, dan juga lomba nasyid. Diharapkan lomba ini bisa mengembalikan semangat berkompetisi bagi para remaja di Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!